Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan Dari kompleks lembaga pengembangan dakwah al-bahceh sendang sumber Cerebon, Radio Koinspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radio Kudi manapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya Di sore hari ini dalam keadaan Sehat walafiat Dan semoga sahabatku kesehatan yang kita Miliki ini dapat kita gunakan Untuk hal-hal yang positif Hal-hal yang dirudai oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di Kesempatan sore hari ini kita dapat bersua Kembali dalam program pesan tren hatiku Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinu islam Dan seperti biasa Irfan Sapatulu Sahabatku yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Atau anda yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioko.com Atau www.radioko.online.com Atau untuk anda yang saat ini Sedang menyaksikan langsung Melalui live streaming Di facebook Radio Kucerbon Selamat mengikuti sahabatku Dan untuk pesan tren hatiku Sore hari ini di hari Rabu 17 Dulu kau ada 1444 Hijriah Atau yang bertepatan dengan Tanggal 7 Juni 2023 Masihi Insya Allah akan menemani Ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 lebih 30 menit Sahabatku Seperti biasa Kita akan kembali belajar Bersama asati dari lembaga Pengamangan dakwah Al-Bahcah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Cekho Yang Alhamdulillah Sudah hadir bersama Irfan di studio Kita langsung sahabatku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat walafiatkan Irfan Berkat doa Insya Allah Alhamdulillahirrohabilalamin Baik Ustadz Di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini Ada tema atau materi Apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah Kita masih melanjutkan Kita walik tisah Wata syuruh Bilik tisah Beli ahli tasawuf Karya Sheikh Muhammad bin Ali Ba'adiyah Kita sampai pada Pembahasan tentang Bagaimana kondisi masyarakat Yang kehilangan ilmu tasawuf Atau tidak memiliki ilmu tasawuf Iya baik Tepatul Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa al-khairu wa syuruma syiatillah Wa ala hawla wa la kuwata illa billah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Kepada beliau taufiknya Sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Dalam segala urusan Terutama dalam urusan dakwah beliau Amin Di dalam membimbing kita Membingung umat islam Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabbal Alami Dan juga para orang tua kami Para pendengar aduk dimanapun anda berada Alhamdulillah Tersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada sore ini Kita insyaallah Akan melanjutkan kajian kita Tentang kitab Al-Iqtizaz wa tasharruf Bil-intisabli ahli Tasawuf Insyaallah Kita sampai pada Asharu Fakidit Tasawuf Al-Mujutama'at Bagaimana masyarakat Yang tidak memiliki ilmu tasawuf Atau tidak Apa namanya Mengetahui ilmu tasawuf Tidak diberikan tarbiah Yang benar Tentang ilmu Tasawuf Salawat dan salam Kita sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Sahawat beliau Kepada para tabi'in Tabi'in Ila Yawmiddin Sampai hari Akhir kelak Semoga kita semua Termasuk Pengikut beliau yang berhak Mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah Kang Irfan dan juga para pendengar Dimana Anda berada Sebelum kita memulai Membaca kitab Kita becahkan dulu Al-Fatihah Untuk para pendahulu kita Untuk orang tua kita Yang telah mendahului kita Dan juga untuk Guru-guru kita semua Untuk kaum muslimin Muslimat Muminat Juga untuk orang-orang yang senantiasa istiqamah Dalam berda'wah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Kang Irfan kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Idi Yang mana kita sampai pada halaman 69 Yaitu kita telah selesai membaca tentang 5 pilar 5 fondasi ilmu tasawuf Yang pertama adalah jiwa yang bersih, hati yang bersih Kemudian yang kedua adalah niat yang tulus Karena Allah ikhlas Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa merasa butuh kepada Allah SWT Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita dididik untuk kasih sayang dan cinta kepada sesama Kemudian yang kelima adalah bagaimana orang ahli tasawuf itu bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia Atau yang kelima fondasinya adalah menghiasi diri dengan akhlak al-karimah Baik kita lanjutkan pada halaman berikutnya Yaitu tentang bagaimana kalau masyarakat itu tidak mengamalkan ilmu tasawuf Ketika para ulama ahli tasawuf mengetahui bahwa Hawa nafsu itu tidak akan nurut, tidak akan tunduk Kecuali dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan 5 prinsip itu Maka para ulama ahli tasawuf itu mendidik santri-santrinya Juga menyebarkan lima hal pokok tersebut kepada seluruh umat manusia Jadi mereka menidik dengan didikan tersebut Lima hal tersebut Mereka juga menerangkan tentang lima poin tadi Sehingga lima poin itu benar-benar tersebut di masyarakat Nah terutama ketika mereka melihat masyarakat sudah mulai condong kepada dunia Sudah mulai ketertarikan kepada dunia Sehingga melupakan akhirat Melupakan akhirat Nah sebagai ulama ahli tasawuf yang mereka benar-benar memahami Tentang lima prinsip tadi Mereka memahami sifat-sifat manusia yang ada di sekitarnya Ini masyarakatnya kayaknya sudah terlalu jauh dalam urusan dunia Sehingga melupakan akhirat Sehingga dalam mu'amalat mereka Keseharian melupakan kewajiban kepada Allah Kemudian di dalam kesadaran mereka Juga melupakan hukum-hukum syariat Dalam mu'amalat Dalam bertetangga dalam apa Sehingga mereka Apa yang mereka harapkan hanya dunia Dunia-dunia gitu saja Sehingga seolah-olah mereka tidak ingat Bahwa mereka akan hidup kembali kelah di akhirat Akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal di dunia Nah ketika mereka melihat itu Mulailah para ulama Menyebarkan tentang ilmu tasawuf Sehingga dunia ini menjadi tujuan masyarakat Jadi ketika melihat seperti itu Dunia sudah masuk ke hati mereka Akhirnya dunia menjadi tujuan masyarakat Dan menjadi cita-cita utama Seolah-olah mereka diciptakan hanya untuk dunia Hatta wassalamru ilan hitati daulatil islam Sampai pada puncaknya Waktu itu adalah Kemunduran negara islam Sampai akhirnya negara islam itu terpecah 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 Sampai kecil-kecil Dan itu yang dilakukan oleh para penjajah Memang demikian Jadi negara islam yang kuat yang besar Itu yang jauh-jauh dari pusat pemerintahan Di apa namanya Di apa ya Semacam di provokasi Agar mereka membentuk gerakan separatis Itulah yang dilakukan oleh para penjajah Sehingga merdeka sana Pocok sana Deklarasikan diri Kita adalah negara apa Kita adalah negara apa Sampai kecil-kecil Sedangkan dulu Apa namanya Daulat islamnya Negara islam itu besar Sampai Apa namanya Dari ujung ke ujung gitu ya Tapi setelah kemunduran Karena mereka hubung dunia Akhirnya terpecah kecil-kecil Dan akhirnya setelah terpecah Bukannya tenang Justru semakin Apa namanya Menderita Karena Saling Apa namanya Berebut kekuasaan Ya kan Pertamanya mereka ingin Berpisah dari Dari Apa namanya Kekuasaan pusat gitu ya Kemudian setelah terpisah Mereka saling berebut Siapa yang berhak menjadi pemimpin Pokoknya rambutan dunia lah Intinya seperti itu Sehingga Kerusakan-kerusakan Biasanya itu Kalau kerusakan di negara itu Identiknya korupsi lah ya Korupsi gitu Dimana Masyarakat itu sudah Benar-benar Rusak lah Sudah Moralnya sudah Sudah rusak Sampai Jadilah Musuh-musuh itu Tidak lagi Memperhitungkan Kekuatan Islam Ya musuh-musuh yang memang Mereka Berharap Islam itu Terpecah-percaya Mereka tidak Tidak lagi Memperhitungkan Kekuatan Islam Karena sudah pecah Sudah habis Mereka tidak akan bersatu Kalau toh Diserang sudah kalah pasti Seperti itu Jadi sudah Sudah tidak diperhitungkan lagi Fah talal adha Daulat al-Islam Sehingga Musuh-musuh itu Mereka Menjajah Negara-negara Islam Ya karena sudah Kecil-kecil itu Jadi Farunjah ini Istilah Untuk Apa namanya Untuk Orang-orang Barat Ya Orang-orang Barat Sedangkan Moghol Itu Mongol Untuk istilah Orang-orang Timur Sehingga Banyak Orang-orang Dari Barat Dari Timur Mereka Ya menjajah Ya menjajah Negara Islam Baik Yang dari Barat Ya Dengan ekspedisi Mereka Dari Apa Barat itu Yang kapal-kapal besar Mendarat di negara-negara Islam Yang mereka Mengeruk Kekayaan Negara Islam Pada Zaman Itu ya Kemudian Juga Orang dari Timur Sampai Akhirnya Terjadi Peperangan Yang mana Katanya Sungai Nil Itu Penuh Dengan Kitab Jadi Peradaban Umat Islam Yang berupa Buku Pengetahuan-pengetahuan Itu Itu Dijadikan Jembatan Di Sungai Nil Itu Sungai Nil Itu kan Lebar Berarti Bukunya Berapa Ribu Buku Itu Sampai Bahkan Lebih dari itu Bukan Hanya Negara Islam Itu Dikuasai Oleh Para Penjajah Dan Juga Diadu Domba Dipecah Belah Tetapi Sampai Ada Orang-orang Islam Sendiri Yang Mendukung Penjajah Nah Ini Ada Orang-orang Islam Yang Mendukung Penjajah Karena Apa Urusannya Dunia Mereka Dibing-iming Diberi Apa Diberi Apa Dijadikan Jabatan Diberikan Apa Sehingga Antara Umat Islam Sendiri Bertengkar Seperti Itu Hal ini Terjadi Karena Tidak Adanya Pendidikan Rohani Iya Kan Ada Pendidikan Jasmri Ada Pendidikan Rohani Nah Pendidikan Rohaninya Itu Sudah Tidak Ada Sehingga Mereka Benar-benar Pokoknya Yang penting Saya Bisa Makan Saya Berkuasa Saya Dapat Ini Sehingga Penting Yang Lain-lain Dan Mereka Sudah Tidak Merasakan Keternihan Jiwa-jiwa Hati-hati Para Ulama Tasawuh Setelah Setelah Datangnya Ulama Ahli Sufi Ulama Ulama Sufi Berusaha Untuk Membersihkan Kembali Masyarakat Yang Sudah Terkontaminasi Oleh Pemikiran-pemikiran Musuh-musuh Islam Yaitu Pemikiran Terutama Hubud dunia Waljah Cinta dunia Dan Cinta Kedudukan Nah Inilah Peran Ulama Sufi Yaitu Apa Membersihkan Masyarakat Dari Hubud dunia Dan Juga Wanisiyanil Akhirah Yaitu Lupa Dengan Akhirah Nah Para Ulama Al-Hita Sufi Itu Terus Bergerak Terus Bergerak Sampai Mereka Ya Sampai Mereka Meninggal dunia Atau Sampai Apa Namanya Yang Yang Didakwai Terbawa Atau Tidak terbawa Yang penting Terus Istiqomah Untuk Mengajak Mereka Pada Jalan Yang Lurus Yang Mana Jangan Sampai Lupa Dengan Akhirat Tetapi Senantiasa Ingat Bahwa kita Kembalinya Adalah Ke Akhirat Sehingga Ibadahnya Terjaga Kemudian Mu'amalatnya Juga Baik Mu'amalat Dalam Keseharian Jual Beli Tidak Curang Tidak Culas Tidak Menipu Tidak Berbohong Dan Seterusnya Insyaallah Kita akan Lanjutkan Setelah Yang Satu ini Baik Masya Terima kasih Ustaz Pembaran materinya Di sesi pertama Kali ini Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Shehu Namun Setelah Jedah Berikut ini Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'u Al-Bahjas Dan Sumber Cerebon Terima kasih Sahabatku Untung Anda Yang Masih Bersama Kami Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Baik Saya Tepatul Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Kek Irfan Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantias Terjurah Kepada Kita Semua Amin Amin Terjurah 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 Pada Negara Islam Yang ada Pada Masa Itu Sampai Terpecah Menjadi Negara Negara Kecil Kemudian Setelah Menjadi Negara Negara Kecil Mereka Dengan mudahnya diperdaya oleh Musuh-musuh Islam Dalam banyak hal Terutama adalah dalam hal Apa namanya Cara pandang terhadap kehidupan dunia Sehingga banyak dari mereka yang lupa Terhadap kehidupan akhirat Melupakan ibadahnya Melupakan kejujuran Melupakan Apa namanya Melupakan banyak hal Yang terkait dengan Apa namanya Dosa dan pahala Sampai akhirnya mereka itu Lupa dengan akhirat Kemudian mereka Sehingga mereka Senantiasa Berusaha Mengejar dunia yang fana Dan menjauhi Akhlak-akhlak Kenabian Yang diwariskan oleh Rasulullah S.A.W. Walidah sayla takrisiha Ayil akhlak Al-Muhamadi As-sada As-sufiyah Fi abnail ummah Hatta yastakimah Nahjuhah Watanhadwar Risalatihah Watatahakka Fihal Khairiyyatu Allati Khassoha Biha Rabbuh Subhanahu Wa ta'ala Biqaulihi Kuntum khaira Ummatin Ukhrijat Linnasi Ta'muruna Bilma'rufi Tanhauna Anil Mungkar Watan Hawna Anil Mungkar Watu Minuna Billah Jadi Mereka menjauhi Akhlak-akhlak Kenabian Yang diwariskan oleh Rasulullah S.A.W. Yang mana akhlak tersebut Sejatinya adalah Yang sedang Diupayakan Untuk Ditanamkan pada Generasi Berikutnya Oleh siapa? Oleh Sadah Sufiah Para Para pemimpin Kaum Sufi Kenapa Kaum Sufi Menanamkan Akhlak Tersebut Atau Perilaku-perilaku Rasulullah Tersebut Agar apa Hatta Yastakima Nah Juhah Sampai Generasi Itu Mereka Benar-benar Dalam Jalan Itu Pada Perjalanan Yang Lurus Sehingga Sampai Umat Islam Itu Bisa Bangkit Kembali Sampai Benar-benar Tercapai Konsep Kebaikan Yang Difirmankan Oleh Allah Dalam Ayat Kalian Sebaik Baik Umat Nah Ini Apa Namanya Sebuah 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 Pujian Dari Allah Subhanahu Wattala Kepada Umat Islam Tapi Disitu Ada Sifat-sifat Yang Harus Ada Pada Umat Yang Khaira Umatin Tersebut Umat Terbaik Itu Sifatnya Seperti Apa Ta'muruna Bil Ma'ruf Watan Haw Na'anil Mungkar Watu Minuna Bilah Jadi Ini Kalau Ingin Menjadi Umat Atau Bangsa Yang Terbaik Ya Harus Mengajak Pada Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran Masyarakat Apapun Bangsa Apapun Bahkan Agama Apapun Kalau Ada Kebaikan Jadi Ajak Masyarakat Untuk Kebaikan Kemudian Kalau Ada Kemungkaran Ya Masyarakat Harus Dicegah Jangan Berbuat Kemungkaran Kerusakan Dan Disini Ada Nilai Plus Bagi Bangsa Yang Merupakan Peragama Islam Watu Minuna Bilah Jadi Umat Terbaik Bangsa Yang Terbaik Bangsa Yang Terbaik Itu Ada Dua Sifat Yang Disepakati Semuanya Tetapi Ada Sifat Khusus Bagi Orang Yang Beriman Yaitu Dengan Iman Kepada Allah Maka Terbaiknya Itu Bukan Hanya Di Dunia Mungkin Kalau Diterapkan Ta'muruna Bilum Aruh Tan Hauna Anil Mungkar Di Dunia Menjadi Terbaik Di Dunia Tetapi Kalau Tidak Tukminu Nabilah Maka Di Akhirat Tidak Menjadi Terbaik Jadi Kalau Kita Umat Islam Itu Khair Umatin Dunia Wa Ukhra Di Dunia Dan Akhirat Innal Khalala Fit Tarbiyati Yuaddi Bil Umati Lil Hawiyah Fakam Rabban Nabi Sallallahu Ashabahu Fil Ahdaini Wa Ghurza Fihim Kaman Gabira Mil Akhlak Allati Anaha Alayhi Sallallahu Bikulihi Innam Abu Isul Tamim Makarim Al Akhlak Hatta Nahad Bi Ashabihi Wabana Daulatahu Bisharayil Wa Al Akhami Watt Tarbiyati Wal Akhlaki Al Mufa'amati Bil Imani Litakmula Arkanud Dini Litukmila Arkanad Dini Watan Dawiyal Umatu Tahta Majmui Arkan Waitahak Kofihim Sayru Ilallahi Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sebuah Keterobohan Dan Kekurangan Pada Bap Pendidikan Itu Akan Menyebabkan Suatu Bangsa Terjerumus Atau Terprosok Merosot Dalam Segala Hal Ya Baik yang Urusan dunia Atau Urusan Akhirat Karena Apa? Karena Salah Dalam Pendidikan Salah Pendidikan Kalau Pendidikannya Urusan dunia Saja Urusan dunia 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 Maka Orientasinya Adalah Dunia Bagaimanapun Caranya Orientasinya Dunia Maka Harus Diimbangi Pendidikannya Ada Urusan dunia Dan Urusan Akhirat Sehingga Orientasinya Hanya dunia Tapi dunia Akhirat Maka Di dunia Bekerja Dengan Penuh Apa Namanya Dengan Penuh Tanggung jawab Dan Dengan Profesionalisme Tanggung jawab Dan Profesionalisme Kemudian Untuk Masalah Akhirat Secara Rohaniah Maka Disitulah Ada Kejujuran Ada Kejujuran Dan Seterusnya Nah Maka Rasulullah S.A.W. Untuk Menghindari Kemerosotan Tersebut Rasul Mendidik Para Sohabatnya Baik Di Mekah Atau Di Madinah Dengan Didikan Yang Sangat Luar Biasa Terutama Terkait Dengan Akhlak Sebagaimana Yang Disatukan oleh Rasul Innamabu'is Tuli Utam Mimam Karimal Akhlak Dan Rasul Terus Mendidik Para Sohabatnya Sampai Mereka Bangkit Dan Membangun Negara Yang Sangat Hebat Itu Yaitu Negara Negara Yang Didikan oleh Rasulullah S.A.W. Di Madinah Sampai Benar-benar Mereka Ini Bisa Berjalan Meniti Jalan Menuju Allah S.W.T Dalam Pekerjaan Mereka Dalam Ibadah Mereka Dalam Kehidupan Keluarga Mereka Dalam Kehidupan Bernegara Mereka Semuanya Apa Dalam Rangga Berjalan Sampai Kepada Allah S.W.T 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 Dikatakan bahwa Begitulah Rasulullah S.W.T Membina Mendidik Sohabat-sohabatnya Dan Begitulah Sohabat-sohabatnya Mendidik Generasi berikutnya Yaitu Generasi Tabiin Begitulah Generasi Setelah Tabiin Terus Didikannya Seperti itu Yaitu Didikan Dunia Akhirat Bukan hanya Didikan Soal dunia saja Tapi dunia Akhirat Sampai Datanglah Sebuah Apa namanya Musibah Menjadinya musibah Jadi Ada Penyakit Atau Wabah Yang akan Menjangkit Kalian semua Sebagaimana Mereka Sebagaimana Penyakit Menjangkit Bangsa-bangsa Sebelum kalian Jadi Perlu kita ketahui Ada penyakit Yang luar biasa Yang menjangkit Setiap umat Dari Umat dulu Sampai Umat sekarang Dan penyakit ini Akan terus menjangkiti Umat Sampai Umat tersebut Benar-benar Mereka Memahami Kajian-kajian Tasawuf Akhlak-akhlak Tasawuf Insya Allah Penyakit ini Akan sembuh Tetapi Begitulah Namanya umat Kan orang banyak Ada yang sembuh Ada yang masih sakit Sehingga Penyakit itu Akan terus Terus ada Wabah tersebut Yaitu Dikatakan disini Al-Hasadu Wal-Bagdaw Hasud Dan Kebencian Ini Hasud itu Menginginkan Kebaikan orang lain Ada pada Kita Dan Agar Kebaikan itu Hilang Jadi Menginginkan Kebaikan yang ada pada orang lain Hilang Dan pindah ke kita Tuh Hasud Aduh Masya Allah Itu Dan itu memang Manusia terkadang ada yang hatinya demikian Dan itu Biasanya orang yang tidak mendapatkan Tarbiah Atau pendidikan Ruhaniah Sehingga hatinya tidak tertata Merasa bahwa Kenapa kok dia Seperti itu ya Kenapa kok dia sukses Kenapa kok dia Terkenal Kenapa kok dia Dapat Apa namanya Kekayaan yang cukup Kenapa kok dia enak sekali Jadi Bukannya bertanya itu Kemudian Nanti dia akan Apa namanya Pada waktunya Dia akan Terbalik gitu kan Saya akan sukses Saya akan ini Jadi Ini dia Hasud Hasud Nah Kadang tidak sampai situ Hasud itu Juga Apa Ngombori orang sekitarnya Yaitu Memanas-manasi Oh Tau gak itu Fulan Begini-begini Terus Itu hasud Hasud Jadi Sampai akhirnya Memanas-manasi orang sekitarnya Agar orang sekitarnya itu Menjadi sebab Kebencian kepada orang tersebut Dan Disitulah ketika ada hasud Pasti ada kebencian Nah Dikatakan oleh Rasul Hiyal-haliqotu Itulah Pencukur Pencukur itu ya Apa ya Yang memangkas lah Pemangkas Kata Rasul Saya tidak mengatakan Bahwa Hasud Dan kebencian itu Al-hasud Al-baqtuh Itu adalah Mencukur rambut Tetapi Mencukur agama Jadi yang tadinya Agama sudah subur Di hatinya Sudah baik Sudah bagus Dengan adanya Hasud itu Sudah terpangkas Terpangkas Itulah Kemudian Rasul S.A.W. mengatakan Kalian tidak akan Masuk surga Demi Allah Kalian tidak akan Masuk surga Kecuali Kalian itu Beriman Nah Kalau kalian Itu ingin beriman Caranya apa Caranya adalah Kalian harus saling Mencintai Menebarkan Cinta Nah Bagaimana caranya Kata Rasul Bagaimana caranya Agar Kalian Bisa saling Mencintai Bisa menebarkan Cinta Maka caranya Adalah Tebarkanlah Salam Salam itu ya Perdamaian Tebarkanlah Perdamaian Artinya apa Jangan saling Bermusuhan Sudah gitu Orang kalau bermusuhan Assalamualaikum Itu bermusuhannya hilang Memang demikian Itulah obatnya Seperti itu Ini penyakit yang Sangat berbahaya Dikatakan oleh Rasul Fa inna hadainil unsuraini Idha ma wujida Fi ummatin Faqot Faqot Tuaddiu minha Wahuma Al-amalu Min ajli Dunya Al-Faniyah Fi jami'i Mana Manahil Hayat Ma'al hirsi Alayha Wa Tashabuti Biha Warrukuni Ileyha Wal hirsi Al-Baqai Fiha Fa innahu La shaka Anna Misla Hadil Umur Tuaddi Bin Hirafil Uma An Musturil Akhlak Al-Lati Rabbar Ra'il Awal Warijal Tasawwuf Atba'ahum Alayha Wabayanu Halil Umah Wa Seujmilu Ba'dan Min Hadil Ahlak Al-Lati Yarisu Alayha Rijalat Tasawwuf Wa Yudhku Wai Yudhkulun Ha Fi Muridihim Wai Yudhkun Ha Fi Muridihim Begitulah Ada Dua Hal Yang mana Kalau Ada Pada Suatu Bangsa Maka Hal tersebut Akan Menjadikan Orang-orang Itu Apa Namanya Hasud Dan Saling Membenci Yaitu Apa Melakukan Sesuatu Tapi Orientasinya Adalah Dunia Yang Fana Ini Dalam Segala Urusan Kehidupan Sehingga Mereka Apapun Yang mereka Lakukan Ya Pokoknya Orientasinya Dunia Untung Dapat Uang Terus Hidup Enak Apa Dan Seterusnya Jabatan Jabatan Seperti Itu Itulah Yang Sudah Benar-benar Hobot Dunia Ini Karena Hasud Dan Dan Kebencian Nah Ada Pun Obatnya Obatnya Adalah Harus Kembali Kepada Akhlak Yang Diajarkan Oleh Ulama Ulama Tasawuf Dari Generasi Ke Generasi Dari Zaman Nabi Sampai Sekarang Sampai Sekarang Yang Dari Generasi Adalah Mereka Menebarkan Akhlak Tasawuf Yang Luar Biasa Dan Kata Sheikh Saya Akan Menyebutkan Insya Allah Sebagian Saja Katanya Yang mana Sebagian Itu Insya Allah Akan Menjadi Satu Sebab Untuk Obat Dari Penyakit Hasud Dan Kebencian Tersebut Dan Insya Allah Akan Menjadi Kebaikan Untuk Umat Islam Insya Allah Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Masya Terima Kasih Wissat Atas Pembaran Maternya Dan Sahabat Kita Akan Jedak Terlebih Dahulu Untuk Mendengarkan Beberapa Informasi Yang Akan Lewat Berikut Ini Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarkan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'u'al Bahja Sendang Sumber Cerebon Terima Kasih Sahabat Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dalam Program Pesan Terin Hatiku Dan Di Sisi Kini Kita Langsung Sajid Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Baik Tawa Terus Untuk Melanjutkan Maternya Terima Kasih Kau Irfan Dan Juga Para Dengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Senantias Tercerah Kepala Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wa Idha Ma'arafna Jumlat Amin Tilka Akhlaki Wa Kulua Ula'ika Alladina Yu'aduna Atasawuf Rijal Lahu An Mithli Hadih Akhlaki Liannahum Lam Yatarabu Alayhi Yashuruna Bin Naksi Indama Yasma'una Ayu Taliyuna Ayu Ayyishuna Ahata Min Rijalati Hadihi Ta'ifah Faya Ra'una Ilal Intiqas Minhum Bi'asaliba Mutanawiatin Bittani Wasalbi Bima Al-Sakuhu Mintuhamin Mashbuhatin Bi'ahli Allahi Ta'ala Awima Yadkurun Nahu Anhum Min Kalimatin Lam Ya'arifu Ma'naha Haqqan Faharraful Ma'na Kama Yuridun Kuludalik Li'irda'i Mahum Alayhi Min Naksin Wa Ma Da'aduhu Angfusuhum Min Da'atin Wa Ikhladin Lil Hayati Al-Faniah Ketika Kita Akhlak-akhlak Yang Baik Itu Dan Kita Juga Tahu Bahwa Akhlak Tersebut Tidak Ada Pada Orang-orang Yang Memusuhi Tasawuf Jadi Akhlak-akhlak Yang Luar Biasa Yang Mana Akhlak Tersebut Tidak Dijumpai Pada Orang-orang Yang Memusuhi Tasawuf Kemudian Kita Juga Tahu Bahwa Mereka Itu Kenapa Tidak Memiliki Akhlak Tersebut Ya Karena Mereka Tidak Mendapatkan Pendidikan Sebagaimana Pendidikan Ahli Ahli Tasawuf Sehingga Ketika Mereka Hidup Bersama Sebagian Ahli Tasawuf Atau Mereka Membaca Buku-buku Ahli Tasawuf Maka Langsung Saja Mereka Segera Menyudutkan Ahli Tasawuf Menghina Ahli Tasawuf Dengan Beberapa Tuduan-tuduan Yang Tidak Jelas Bahkan Mereka Mengartikan Kata-kata Yang Diungkapkan Oleh Ahli Tasawuf Dengan Ungkapan Arti Yang Mereka Kehendaki Sendiri Tidak Dengan Ungkapan Sebagaimana Yang Dimaksud Oleh Ahli Ahli Tasawuf Sehingga Apa Sehingga Mereka Ini Tujuannya Akan Kelihatan Bahwa Tujuan Mereka Tidak Bukan Adalah Untuk Membela Diri Atas Apa Atas Akhlak Ahlak Yang Tidak Mereka Miliki Yaitu Kekurangan Mereka Kekurangan Tentang Ahli Tidak Mereka Miliki Sebagaimana Dimiliki Ahli 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 Tasawuf Tentunya Memang Perbedaan Orang Yang Berakh Dengan Ahlak Tasawuf Itu Akhirnya Dicintai Masyarakat Akhirnya Dijunjung Tinggi Oleh Masyarakat Akhirnya Mereka Hasud Nah Ketika Mereka Hasud Karena Mereka Tidak Memiliki Akhlak Dibiliki Alih Tasawuf Sehingga Dijauhi Oleh Para Ulama Ya Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Adalah Dengan Cara Menghina Memojokkan Menyebarkan Isu-isu Fitnah Dan Seterusnya Harapan Mereka Masyarakat Akan Menjauh Dari Tasawuf Kalau Tidak Menjauh Setidaknya Masyarakat Terpecah Menjadi Dua Ada Masyarakat Yang Pro Dan Kontra Ya Tentunya Masyarakat Yang Tidak Sepakat Dengan Mereka Itu Karena Mereka Melihat Alih Tasawuf Itu Lebih Bagus Dalam Hal Terbiah Pendidikannya Sedangkan Yang Pro Dengan Mereka Biasanya Karena Sama-sama Dalam Hal Hawa Nafsu Biasanya Biasanya Demikian Sehingga Disini Dikatakan Bahwa Banyak Juga Di Antara Mereka Walati Asawna Ileyha Bikulima Utu Min Kuatin Biman Arafu Fihim Nuhudah Bil Umah Ila Uliyaiha Wataklidan Li Adha Islam Min Al Musasrikin Al Ladina Jaradu Kalamuhum Littu Ani Biman Arafu Fihim Nuhudah Bil Umah Ila Uliyaiha Indama Sabaru Tariq Al Umah Waka Yakunul Laha An Nuhud Bahta Sukut Fil In Jadi Kenapa kok mereka Berusaha untuk Menyudutkan Memojokkan dan memfitnah Orang-orang ahli tasawuf Tidak bukan karena memang kekurangan yang ada pada Mereka Kemudian yang kedua Di antaranya lagi adalah Agar mereka ini Sesuai dengan Orang-orang yang memusuhi Islam Yaitu kaum mustasrikin Atau orientalis Yang mana mereka Kaum orientalis itu Ya memang Sudah pekerjaan mereka Adalah mencari Kata-kata Atau ungkapan-ungkapan Yang ada di dalam Islam Untuk memonjolkan Islam Apa yang ada di dalam Islam Dicari-cari Dibaca-baca Bahkan tidak jarang Dari orang orientalis ini Menghafal Apa namanya Hadis-hadis Menghafal Apa namanya Al-Quran Tapi tujuannya bukan untuk beriman Tujuannya adalah Mencari kekurangan Jadi mereka melakukan Studi-studi Atau kajian-kajian Yang kajian tersebut Bukan untuk memajukan Islam Tapi untuk mencari-cari Kekurangan Atau setidaknya Mencari-cari celah Agar masyarakat itu Ragu Atas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Para ulama Sehingga Paling tidak ragu saja sudah Mereka sudah Merasa berhasil Kalau masyarakat ragu Dengan ulama Sudah mereka merasa Merasa berhasil Nah Hal ini Adalah ketika mereka melihat Setelah membaca sejarah Ternyata memang Kebangkitan Islam itu Kebanyakan adalah Di tangan para ulama Ahli tasawuf Walaupun sebelumnya Misalkan Apa namanya Sangat 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 Rendah sekali ya Karena adanya Hubut dunia itu Sehingga hancur Lebur Dan Terpuruk Islam itu Apa namanya Masyarakat Islam itu Terpuruk Karena hubut dunia Dan seterusnya Sehingga Terporak-poran Danah Umat Islam itu Bangkit Biasanya adalah Atas Bimbingan Dan didikan Para ulama Ahli Ahli tasawuf Yaitu setelah Mengembalikan mereka Kepada Perjalanan Yang Lurus Yang sesuai dengan Ajaran Islam Sehingga mereka Mereka benar-benar Mengikuti Ajaran-ajaran Rasulullah Nah itulah Tugas dari Ulama Ahli tasawuf Dan Dalam sejarah Memang demikian Termasuk kebangkitan Umat Islam Di bawah Salahuddin Al-Ayubi Banyak yang mengatakan Kebangkitan Salahuddin Al-Ayubi Ada yang lain Dan tidak bukan Karena Keberhasilan Syekh Abdul Qadir Jailani Di dalam Di dalam Mendidik umat Untuk Apa Untuk Menegakkan Dan Menjalankan Syariat Islam Dan Salahuddin Al-Ayubi Terkenal Sebagai salah satu Dari Apa namanya Keilmuannya Adalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Ayubi Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Terkenal bahwa Apa namanya Sisi keilmuannya Ya Ngambil dari Tasawuf siapa Tasawuf Al-Ayubi Dan seterusnya Seperti itu Jadi Kebangkitan Islam Itu adalah Di tangan Para ulama Ahli Tasawuf Kalau kita Lihat Para ulama Ulama Pahlawan Nasional Di Indonesia Kembangkitan Apa namanya Bangsa Indonesia Kebanyakan Adalah Ulama Ahli Tasawuf Ulama Ahli Tasawuf Yang mereka Memotivasi Umat Islam Untuk Bisa Merdeka Motivasi Umat Islam Untuk Berjuang Untuk Mempertahankan Tanah Airnya Dan Itulah Fakta Sehingga Ketika secara Dibaca Oh disana Ahli Tasawuf Disini Ahli Tasawuf Tentang apa Tentang Umat Bangkit Setelah Mereka Mendapatkan Apa namanya Siraman Rohani Kemudian Setelah Mereka Meyakini Bahwa Mereka Ini adalah Tujuannya Akhirat Bukan Dunia Bukan Tujuannya Adalah Arta Atau Kekayaan Ataupun Pangkat Yang ada Dunia Nanti Oleh Musul Akan Diterangkan Tentang Bagaimana Kebangkitan Para Ulama Ulama Itu Setelah Umat Islam Itu Benar-benar Terpuruk Nanti Akan Disebutkan Kebangkitannya Itu Seperti apa Dan Bagaimana Para Ulama Itu Membawa Umat Atau Bangsa Mampu Bertahan Di medan Laga Di medan Jihad Bagaimana Mereka Bisa Bertahan Ya Karena Orientasinya Adalah Akhirat Kalau Orientasinya Dunia Aduh Takut Takut Mati Takut Masya Allah Banyak Nah Hal ini Tidak Bukan Setelah Mereka Berhasil Menanamkan Jihadul Akbar Yaitu Memerangi Hawa Nafsu Memerangi Hawa Nafsu Dulu Hawa Nafsu Sudah Terkalahkan Sudah Mulai Bisa Istiqomah Di Dalam Menjalani Apa Namanya Penghambaannya Terhadap Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Dilanjutkan Dengan selanjutnya Yaitu Untuk Bagaimana Mengabdikan Diri Kepada Bangsa Dan Negara Semacam itu Jadi Hawa Nafsunya Dulu Kalau Hawa Nafsunya Tidak Ditundukkan Ketika Mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara Akan Menuruti Hawa Nafsunya Sehingga Terjadilah Kerusakan Kerusakan Yang ada Itu Kerusakan Yang ada Karena Sebelum Selesai Melawan Hawa Nafsu Dia Sudah Mengabdikan Diri Ketempat Yang Sangat Strategis Sehingga Mengikuti Mengikuti Hawa Nafsu Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ketika Apa Namanya Memegang Kendali Yang Tertinggi Ataupun Tidak Tertinggi Maka Kendalinya Dia Adalah Hawa Nafsu Karena Dia Tidak Mengendalikan Hawa Nafsu Sendiri Sehingga Hawa Nafsunya Yang Mengendalikan Seperti Itulah Terjadi Kerusakan Dari Situ Nah InsyaAllah Akhlak Yang Pertama Itu Adalah Tawadu InsyaAllah Nanti Akan Kita Jelaskan Pada Kesempatan Berikutnya Baik Masya Terima kasih Ustaz Maha Parimaterinya Di sesi kali ini Setelah Kita akan Jodak Terlebih dahulu Dan Untuk Anda Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut ini Tetap Di Radio Inspirasi Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Albah Sedang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Saat Ini Sudah Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kujirebon Dan Saat Ini Kita Sudah Di Penghujung Acara Sahabatku Sudah Saat Menyampaikan Kesimpulan Dari Apa Yang Telah Disampaikan Di Sesi-Sesi Sebelumnya Baik Kita Terima kasih Irfan Dan Juga Bara Pendengar Di Mana Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantias Teruturah Kepada Kita Semua Amin Amin Alhamdulillah Alamin Alhamdulillah Kita Membaca Tentang Bagaimana Bantingnya Akhlak Tasawuf Dan Ketika Akhlak Ini Sudah Hilang Dari Masyarakat Maka Masyarakat Akan Terpuruk Karena Banyaknya Kerusakan Yang Terjadi Sehingga Kejujuran Hilang Sehingga Saling Percaya Hilang Sehingga Semuanya Mementingkan Diri Sendiri Sehingga Semuanya Ingin Dapat Yang Terbanyak Walaupun Harus Menipu Harus Apa Namanya Memanipulasi Dan Seterusnya Sehingga Jadilah Masyarakat Yang Terpuruk Yang Carut Marut Karena Hilangnya Akhlak Akhlak Tasawuf Nah Insyaallah Pada Kesempatan Yang Akan Datang Kita Akan Mulai Masuk Pada Akhlak Akhlak Terpuji Yang Dimaksud Itu Apa Saja Contoh Contohnya Nanti Juga Akan Disebutkan Contoh Contohnya Tokoh Tokoh Tasawuf Yang Mereka Berhasil Memimpin Bangsa Memimpin Umat Untuk Pangkit Itu Siapa Saja Insyaallah Semoga Apa Yang Kita Baca Bermanfaat Untuk Diri Saya Sendiri Dan Juga Untuk Muslimin Muslimat Dan Semoga Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Untuk Umat Islam Secara Umum Sehingga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Kepada Bangsa Ini Kepada Umat Ini Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Akhirah Dan Semoga Allah Memberikan Taufiq Kepada Kita Semua Untuk Mengamalkannya Dengan Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Mohamad Rasulullah La Ilaha Mohamad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wafil Alati Hassanah Wakina Adab Al-Nar Al-Dinya Wa Kulunyatin Saliha Wa Alam Nabi Sallam Salihun Wailah Hadrat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Al-Fatiha 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 Bismillah Rahman 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 Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Amin Amin Semoga banyak kita baca bermanfaat dan banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa selalu Wa Bismillah Taufiq Al-Hidayah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke Fartul Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum